setelah kita pakai bedak tabur kita pakai bedak padat ini aku pakai dari makeover yang power stay lagi-lagi dia ini met karena untuk kulit banyak seperti kakaknya ya jadi kalian harus mengenali tipe kulit kalian bedak padat ini fungsinya untuk memperhalus dan memperkuat foundation yang tadi kita pakai jadi teksturnya tuh lebih halus gitu loh di kamera di nyatanya juga sih nggak di kamera juga gari kita pakenya di tap-tap lagi ya pokoknya jangan digosok karena kalau kita makanya digosok itu kayak bisa merubah apa namanya merubah tekstur gitu loh merubah tekstur kulit karena takutnya si foundationnya itu kayak belum kering jadi kalau misalnya kita geser dia itu bakalan ikut geser gitu makanya kenapa diperkuat dengan di tap-tap-tap gitu kayak emang harus banget ya pakai dua produk pertama pakai yang powder terus pakai yang padat kalau pakai salah satunya aja nggak papa apa gimana kalau untuk kalau menurut aku pakai aku harus pakai dua-duanya karena foundation tadi itu ngeringinnya itu pakai bedak tabur karena dia kan bentuknya buliran gitu loh jadi kayak kalau ketemu yang basah itu cepat kering gitu sedangkan ini kan dia bentukannya padat kan jadi kayak cuma nempel doang tapi nggak bisa nyerep terus kita bauirin lagi pakai kuas biar dia itu nggak ada eh biar dia itu ngeblend jadi satu nggak ada garis gitu yeay akhirnya kompleksinya udah selesai kita bakal lanjut pakai pakai shading dan blush on serta highlighter itu pakai merek apa tuh Kak ini aku pakai lawat kalian bisa pakai apa aja kok sekarang tuh banyak banget face palette yang jadi satu sama ICD juga yang yang lebih murah-murah contohnya itu kayak sasa kosmetik Madam G itu sumpah murah banget kalian harus beli kalau ini pengen nggak punya satu-satu kayak aku kayak gini aku pakein blush on di atas kontur krim yang aku tadi pakai pakenya itu dari depan ke belakang jangan dari depan digeser-geser tapi tetep tetep gitu karena warnanya bakalan lebih natural kalau dari belakang jadi yang depan itu ada gradasinya gitu loh ulik-tipin aja 1 2 selamat menikmati terus aku pakai shading hidung pakai shading hidung pakai shading hidung tipis-tipis aja karena tadi udah ada bentukannya gitu loh udah ada garisnya jadi kita pertegasnya itu kayak tipis-tipis aja jangan tebal-tebal dan ngegarisnya itu jangan ditekan gini jangan tapi kayak agak ngambang sedikit gitu ingat kalau pakai shading hidung itu jangan ditekan tapi agak ngambang biar garisnya itu gak terlalu keliatan tapi tetap ada shadingnya gitu loh jangan lupa bawahnya juga dikasih biar gak belang terus kita pertegas pakai highlighter di tulang hidung yang atas aku tuh lebih suka nyelesaikan complexion dulu sebelum mata jadi biar nanti kayak cepet aja terus pakai highlighter di di atas blush on kalau misalnya klien kalian itu banyak beruntusan di area sini jangan dikasih terlalu banyak karena itu bakalan apa namanya kayak tambah nonjolin beruntusannya kalau dikasih highlighter fungsi highlighter itu apa sih Kak fungsi highlighter ini sama kayak highlight yang tadi kita pakai dia itu kayak mempertegas dimensi muka aja gitu mempertegas tulang-tulang kita tulang pipi tulang hidung kasih aja di area yang kita helat tadi makeup paling susah tuh bagian apa sih Kak kalau aku tuh bagian mata karena mata tuh harus terlisi banget kalau ada salah sedikit pasti looknya kelihatan salah kayak looknya aneh gitu loh gitu menurut aku karena mata tuh kayak harus presisi gitu loh terus kita pakai pensil alis aku pakai pensil alis dari implora harganya cuma Rp8.000 kalian bisa pakai pensil alis apa aja yang kalian pilih tapi untuk lu mulai ini cocok banget sih buat latihan jadi kayak enggak apa kayak enggak sayang aja dipakai terus kayak gitu bedanya yang mahal sama yang murah apa sih kayaknya ini sih apa namanya kalau dipakai hasilnya sama aja ya ya bedanya itu kayak apa teksturnya teksturnya kalau yang lebih mahal kalau yang lebih mahal funbo viva itu teksturnya dia itu agak keras sedangkan implora ini lembek jadi gampang patah gitu loh lebih enak yang keras ya Kak sebenarnya enggak keras-keras banget sih pokoknya keras tapi dia itu keluar warnanya itu bagus gitu selera sih kalau misalnya kalian udah jago kalian pasti bisa pakai apa aja gitu tapi untuk pemula aku saranin yang cepet keluar warnanya yang kayak gini jadi kayak enggak sayang udah murah gitu loh dibuat latihan gitu buat pemula kalau pakai algis itu sebenarnya ada tiga titik ini disini ada tiga titik yaitu disini terus disini kalian arahinnya dari supim hidung ya biar kayak enak aja nentuinnya ujung mata sini eh ujung mata ujung atas alis terus yang terakhir itu buat nentuin panjangnya alis dari sini jadi kalau misalnya pakai alis itu kepanjangannya jelek kependekan juga jelek jadi emang alis itu ada ukurannya sendiri tergantung bentuk muka kita gitu ngukurnya yaitu dari sini depan dari cepin hidung terus ke sini ke area tengah mata terus ke samping mata terus kita bingkai deh dari patokan-patokan itu aku disini ngikutin alisnya aja ya pelan-pelan nggak usah di tekan karena warnanya udah keluar dengan sendirinya terus kita arsir dari belakang ke tengah jangan sampai depan ya setelah itu kita ratain dengan sepuluhnya nah enaknya si implora ini dia tuh udah dapet rautan se-sepuluhnya jadi kayak buat yang belajar tuh nggak usah beli rautan atau sepuluhnya lagi ya gitu setelah alisnya ke bentuk kayak gini kita concealerin aku pake concealer atau sisa foundation yang tadi kalian pake concealer-nya bisa pake ini apa? L-Dipo kita pake sisa foundation yang kalian tadi pake aku pake foundation yang tadi aku pake aja karena dia udah sama kayak warna kulit itu fungsinya buat apa? nah fungsi concealer di alis ini agar alisnya lebih tegas aja gitu jadi bentuknya lebih terlihat baru aku pake dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku bakalan selesain alis yang sebelah satunya nanti kita kembali lagi selanjutnya setelah kita bikin alis kita bikin eyeshadow kita bikin eyeshadow yang simple aja yang udah dipahami ya guys kita cuma butuh 3 atau 2 warna aja udah jadi ini aku pake eyeshadow dari paletnya anak mana beauty version kalian bisa pake warna eyeshadow apa aja yang penting warnanya hampir mirip disini aku mau pake warna yang peach aku baurin ke seluruh area klopak mata baurinnya dari bawah dulu terus ke atas jadi biar matanya itu kok matanya itu? jadi biar eyeshadownya itu ngeblend jadi dari bawah dulu terus dibaurin ke atas selamat menikmati terus kita pake warna ini coklat bata untuk di ujung kelopak mata di ujung kelopak mata yang ini ya guys kita pake di ujungnya aja di baurinnya jangan sampe ke atas juga karena yang atas itu warna transisi jadi kita baurinnya pelan-pelan biar gak ada garis biar semuanya ngeblend jadi satu baru deh kita gini jadi warnanya ada garis semuanya kalau misalnya ada sisa apa namanya eyeshadow yang berantakan jangan kalian usah pake jari tapi kita pakein brush aja karena kalau kita pake jari akan ngecap di bedaknya selanjutnya kalau semuanya udah merembak kalau semuanya udah ngebaur kayak gini karena kita kan bikin looknya korea ya jadi kita bikin eyeliner tapi pake eyeshadow jadi ini cocok banget buat pemulat kalian pake flat brush kayak gini untuk eyelinernya terus kita pakein eyeshadow yang warna coklat dan pelan di ujungnya kita tarik garis lurus jangan menuhin ya pokoknya lurus sama garis matanya terus kita pakein eyeshadow coklat yang tadi ini di bawah mata juga nah terus kita baurin pake warna yang peach ini tadi di blend sama eyeshadow coklat yang tadi sedikit aja di atas di sini coba kamu liat di kamera lalu kita pake ikan simbar di tengah-tengah kelopak mata biar matanya lebih pop up udah selesai bagian matanya terus kita pakein mascara dulu ini aku pake mascara dari Maybelline yang push up drama udah dia doang tips pake makan orangnya yang disuruh liat bawah jadi lebih gampang liat atas nah aku tuh biasanya pakein mascara dulu terus sambil menunggu kering setelah kering baru dijepit kayak gitu jadi lebih kayak lentik aja karena kalo misalnya awalnya udah dijepit dulu tuh biasanya udah turun duluan kayak gitu aku mau nambah ini udah kering baru kita jepit bulu matanya liat bawah jepit bulu mata orang itu harus disuruh liat bawah terus baru kita jepit aku mau nambah aku mau nambah aku mau nambah aku mau nambah setelah pakai maskara kita pakaiin bulu mata ini aku pakai bulu mata yang paling kecil biar kelihatannya natural banget kalau misalnya mau nempelin bulu mata kliennya harus disuruh madep bawah jangan bis jangan sampai dia merem karena dia itu bakalan nempel juga ke bulu mata bawahnya kalau misalnya merem permainan apa ini? permainan apa ini? untuk bulu matanya sudah selesai terus sekarang kita beralih ke warna bibir alias lipstick nah sebelum aku lipstickin biasanya aku kasih blush on dulu di bibir karena biar warna pink atau nutnya itu keluar dan dia itu ada efek kayak bibirnya itu kayak apa ya kayak cute gitu kalau misalnya dikasih blush on disini 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 aku pakai ombre lips dari purbasari dan emina purbasarinnya yang nomor 11 magnolia dan eminanya yang pumpkin spice pakai dulu yang eminanya dan eminanya Terus kita pakai yang purbasari mat ini Di tengah migir Terus kita pakaiin lip glossnya Emina ya guys Biar dia tuh kayak lebih shining, shimmering, splainy Anjay Pakai lip gloss itu cuma di bawah dan di atas ini aja Nggak usah sampai ke dalam-dalam dan ujung-ujungnya Biar nggak begitu terlalu full Ada caranya nggak sih? Bentar ya guys, kita ganti kerudung dulu Dan nanti aku kasih lihat hasilnya Bye Sub indo by broth3rmax